Winter Hunt Channel Membership telah hadir! Join sekarang menjadi Ace Hunter! Dapatkan keuntungan dengan menjadi bagian dari cerita monster! Membership polling! Loyalty base! Stiker lucu untuk setiap komen dan live stream! Dan bonus fan art dalam untuk wallpaper dan lock screen setiap bulan! Let's go! Saatnya naik level dari Winterfleet menjadi Ace Hunter! Lazy hunting, enjoy grinding! Dunia Monster Hunter Tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup! Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup! Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia! Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam! Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini! Pertanyaan para peneliti Dari mana mereka berasal? Siapa atau apa yang mengawali keturunan mereka hingga sekarang? Setiap kali ditemukan spesies terbaru, mereka akan mulai meneliti, mempertanyakan semua aspek dari bentuk dan kebiasaan monster Saat ini para pendahulu monster, atau mungkin bisa dikatakan leluhur dari setiap jenis, telah punah Tidak memiliki banyak informasi baik visual ataupun cerita turun-temurun yang detil Berikut adalah kelanjutan dari World Series Part 6 Cerita naga yang dianggap sebagai dewa, membuat orang-orang sangat takut tidak berani menyebutkan namanya Hingga bahkan membakar seluruh dokumen apapun tentang Elder Dragon ini Alatrion Alatrion Nama Jepangnya adalah Arubatorion Alatrion memiliki julukan sebagai Koh Kokuryu Atau Blazing Black Dragon Yang berarti naga hitam yang menyala-nyala Alatrion adalah naga berkaki 4 berukuran besar Yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik hitam setajam silet Menghadap ke belakang bersama dengan bercak berduri yang lebih menonjol di area dadanya Alatrion termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Glitter Dragon Infra Order Unknown Super Family Unknown Dari Family Unknown Alatrion pertama kali muncul di generasi ketiga yaitu Monster Hunter 3 Kemudian Monster Hunter Portable 3rd Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Monster Hunter Gen Ultimate Dan Monster Hunter World Iceborne Sampai hari ini hanya ada 3 habitat yang menjadi pilihannya Yaitu tempat bernama Sacred Land Kemudian Ingle Isle Dan Secluded Valley yang terdapat di Guiding Land Alatrion memiliki ukuran tubuh besar dengan panjang tubuh hingga 31 meter di dunia lama Dan individu yang berada di dunia baru kemudian tercatat panjangnya 29,6 meter Dia memiliki sayap besar, ekor berotot, mulut seperti paruh dan dua tanduk besar bergerigi di kepalanya yang sangat penting untuk menjadi pengendalian kekuatan elemen Tergantung pada elemen mana yang digunakan secara aktif Sisik Alatrion akan bisa bersinar dalam berbagai warna Alatrion cenderung menyendiri dan tertutup Umumnya bertempat tinggal di lingkungan ekstrim yang terisolasi amat sangat jauh dari kehidupan lain Namun Elder Dragon ini terhitung masih sangat teritorial Sangat mudah marah dan akan melepaskan kekuatan mereka dengan sembrono setiap kali diprovokasi Ini mungkin alasan mengapa tidak ada monster lain yang berani mencoba tinggal di daerah Sacred Land Alatrion juga mampu dan sering menyerang sebagian besar mangsanya dari udara Memberi mereka keunggulan dibandingkan sebagian monster besar lainnya Dia pun juga sangat agresif terhadap benda-benda terbang Terutama kapal udara jika terlihat melintas di dekat area kekuasaannya Pada Monster Hunter generasi ketiga Misi pertarungan dengan Alatrion dilakukan di Sacred Land Sebuah area yang terletak di dalam map Volcano Tapi walaupun begitu, Alatrion masih memiliki akses ke titik manapun di dalam gunung berapi itu Ketika berburu makanan Dan kadang-kadang dia juga masih bisa mungkin untuk keluar dari gunung berapi Di dunia baru, Alatrion dapat terlihat di lembah terpencil bernama Secluded Valley Mengingat tidak adanya penduduk aslinya dan juga merupakan bekas sarang milik Safijiva Menariknya, individu yang ditemukan di dunia baru tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan Alatrion yang ditemukan pertama kali di Sacred Land Alatrion ini adalah contoh sempurna dari monster kelas 1 yang sangat berbahaya Sebagai Elder Dragon, dia adalah jenis yang disebut-sebut bahkan ditakuti oleh para dewa sekalipun Meskipun Alatrion tidak memiliki relasi Elder Dragon lain yang diketahui Tapi diakini bahwa Alatrion dan Disufiroa kemungkinan memiliki nenek moyang yang sama Ada juga rumor tentang Elder Dragon lain yang dengan sebutan Shining Blue Dragon Monster ini konon diperkirakan merupakan subspecies Alatrion dengan kemampuan mengeluarkan api berwarna biru Yang membuat sisik putihnya menjadi berkilau Dikenal sebagai Blazing Black Dragon, Alatrion memiliki kendali atas elemen Dragon, Fire, Thunder, dan Ice Namun dia dikatakan memiliki ketidakstabilan terhadap elemennya sendiri Dalam susunan sisiknya, ini masing-masing mengandung 4 elemen yang dapat terus-menerus dihasilkannya Bahkan ketika dia sudah mati Sampai hari ini pun tidak diketahui bagaimana sisiknya ini mampu memanfaatkan unsur-unsur tersebut Sisik yang menghadap ke belakang ini juga dapat merobek daging orang yang berani menyerang Alatrion Sementara di saat bersamaan, cangkangnya pun dapat memantulkan serangan Lalu tentu saja di kepala Alatrion Terdapat dua tanduk besar yang sangat kuat dan dapat menembus beberapa bebatuan berat Seperti kebanyakan Elder Dragon lainnya Tanduk ini tampak yang berperan dalam kendali Alatrion atas 4 elemen Namun dalam jalan ceritanya, hal ini sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang dari Hunter's Guild Banyak kemampuan Alatrion yang tampak tidak wajar Cukup mirip dengan Fatalis, tetapi tidak banyak lagi yang benar-benar diketahui tentangnya Di dunia baru, Alatrion telah menjadi berbeda dengan mengambil bentuk elemen air Yang unik bersamaan dengan 4 elemen yang ada Zat air unik ini bertindak sebagai cairan yang mudah terbakar Yang dapat disulut oleh Alatrion saat menggunakan kemampuan apinya Alatrion juga mampu menciptakan struktur bongkahan es unik yang dapat menyimpan muatan petir Menyebabkannya meledak dalam waktu tertentu Kemudian penguasaan Alatrion atas elemen telah meningkat melampaui apa yang diketahui sebelumnya Memungkinkan Alatrion mengambil bentuk aktif unik berdasarkan 3 elemen inti Fire Active, Ice Active, dan Dragon Active Saat bertransisi antara Dragon Active dan Fire atau Ice Active Alatrion akan menghasilkan kumpulan energi elemen yang sangat besar Memungkinkannya mengeksekusi ledakan elemen dahsyat yang dikenal sebagai Eskaton Judgment Eskaton Judgment akan menghancurkan siapapun yang kurang beruntung terjebak berada di sekitar area ledakan kekuatan yang luar biasa ini Alatrion adalah monster di level yang mampu menghancurkan dunia Beberapa orang di dunia Monster Hunter bahkan percaya bahwa Alatrion adalah dewa atau demon yang menjelma menjadi Eldar Dragon Lalu Alatrion yang tiba di dunia baru Dia adalah spesimen yang aneh karena berdasarkan sisa dokumen yang lolos dari pembakaran di masa lalu Menunjukkan bahwa monster ini lebih suka menjalani hidupnya dalam isolasi Namun Alatrion di dunia baru malah memilih tetap berada di area yang sudah ditempati oleh monster kuat lain Tujuan kehadirannya masih belum diketahui oleh Hunter's Guild Namun setelah komisi penelitian menemukan hal tersebut memperkuat berbagai informasi yang belum banyak diketahui sebelumnya Dengan sikap yang agresif seketika saat merasakan penyusup Alatrion menunjukkan kecenderungan destruktifnya yang legendaris dengan membakar area yang sebelumnya sudah beku Serta tingkat kehati-hatian yang mudah membuatnya terkejut Hal ini dirasakan hampir tidak pantas dimiliki bagi makhluk buas yang dianggap sebagai dewa Sekali lagi alasan Alatrion menghancurkan wilayah yang sudah membeku ini cukup menimbulkan pertanyaan Karena padahal sisa dari pengguni sebelumnya sudah lama dibukukan oleh Alatrion sendiri Oleh karena itu kemarahannya ini tampak sangat tidak perlu terhadap lingkungan yang bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di sekitarnya Fakta unik Dalam bahasa Wyverian, nama Alatrion memiliki arti Don's Trium Lalu Albatorion atau Arubatorion diperkirakan merupakan Portmanteau atau penggabungan dua kata yang membentuk sebuah nama baru Diambil dari bahasa Italia yaitu Alba yang berarti Don atau Subuh atau Fajar Menyingsing atau Permulaan Kemudian Trionvo yang berarti Trium atau Kemenangan Berikutnya, penampilan fisik Alatrion telah mengalami sedikit perubahan di dunia baru Dengan selaput sayap yang menghubungkan bagian atas tubuh, kepala, dan lehernya yang terlihat lebih kecil Serta ujung ekornya memiliki ujung-ujung tulang yang sangat sudah mengeras Kemudian di Master Hunter World Iceborne Walaupun Alatrion mampu mengendalikan elemen air Sebenarnya wujud air ini adalah cairan minyak yang akan tersulut jika Alatrion memicunya dengan serangan api Terakhir Dikonfirmasi oleh Official Kemunculan Alatrion di dunia baru disebut-sebut agar bisa menghancurkan kepompong anakan Savijiva Dan mencegah kelahiran keturunannya Fan Theory Tentu saja untuk menyambungkan kekosongan plot dan menyatukan seluruh part dari World Series Fan Theory akan sangat dibutuhkan Terutama agar Winter Hunt dapat memberikan perspektif yang imajinatif dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang ekologi dunia Monster Hunter Selain itu juga dapat melebarkan dan memberikan kedalaman aspek dalam penceritaan Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Savijiva kemungkinan adalah produk dari peradaban kuno Yang ditujukan sebagai guardian atau pelindung manusia di dunia yang brutal ini Kemudian tentu saja itu tidak berjalan dengan baik Karena Elder Dragon adalah eksistensi yang jauh-jauh di luar komprehensi manusia Terlebih lagi jika mereka berani mencoba untuk mengutak atik genetika atau memperdaya makhluk tersebut Entah karena benar didorong oleh kelangsungan hidup atau rasa penasaran dari membuka tabir kebenaran di balik rahasia dunia Atau sekadar kesombongan yang muncul karena kejayaannya Orang-orang dari peradaban ini diduga juga memiliki keterkaitan dengan sang naga hitam berpendar, Alatrion Hal ini berasal dari kaitan keberadaan Alatrion dan sebutannya sebagai dewa Atau eksistensi yang juga ditakuti oleh para dewa pada Monster Hunter lore official Berikut basis yang menjadi asal datangnya fan theory ini Di Monster Hunter 3, tepatnya pada sebuah deskripsi quest yang diberikan oleh Scarlet Mystery Man Quest utama yang berjudul Where Gods Fear to Threat Memiliki isi tugas kepada sang Hunter untuk membunuh Alatrion Ditambah lagi dengan detailnya yang bertuliskan sebagai berikut Satu basis ini saja sudah menjadi pintu untuk membuka banyak sekali pertanyaan Tentang Alatrion Peradaban kuno Scarlet Mystery Man atau arti dari kata-katanya Sebutan Alatrion sebagai dewa Orang-orang yang menakutinya Dokumen yang dibakar Kenapa dia tidak memiliki elemen yang stabil Lalu maksud kedatangan Alatrion ke dunia baru hingga hubungannya dengan Safi Jiva Alatrion Never Touch Human Pertanyaan pertama adalah kenapa Alatrion dianggap sebagai dewa Lalu bahkan juga disebutkan para dewa pun juga menakutinya Kita dibingungkan dengan sebutannya ini Dari mana orang-orang mengetahui dan memberikan tolak ukur Alatrion adalah sosok dewa Lalu siapa dewa-dewa yang sangat takut terhadap eksistensi Alatrion ini? Fakta yang diketahui adalah Alatrion memilih tempat tinggal yang sangat-sangat terpencil Dari seluruh habitat yang disebutkan Tidak ada satu pun yang dekat dengan wilayah manusia Bahkan juga tidak ada reruntuhan bangunan atau bekas-bekas tanda kehidupan lain Lalu Alatrion juga tidak pernah diberitakan menyerang manusia secara langsung Apalagi mendatangi dan melenyapkan sebuah peradaban Seperti Fatalis Begitu juga dengan Safi Jiva Yang ditemukan oleh komisi penelitian di dunia baru Tidak pernah ada satu kehancuran pun yang disebabkannya terhadap manusia secara langsung Satu-satunya benang merah yang menjawab hal ini adalah rasa takut manusia Rasa takut akan sesuatu yang tidak pernah diketahui dapat mendorong sebuah kelompok Untuk berbuat lebih dari yang mereka mampu Orang-orang peradaban kuno sepertinya selalu ingin memajukan peradaban Dan di saat yang bersamaan menjaga kedamaian Dengan menciptakan sosok yang amat sangat kuat untuk dijadikan tempat berlindung Hal ini kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa Alatrion memiliki unsur elemen yang tidak stabil Peradaban ini sepertinya sudah terlebih dahulu mengetahui Dan menemukan keberadaan Elder Dragon ini Hanya saja dugaan terhadap Alatrion pastinya adalah ancaman yang dapat disebabkan Jika suatu waktu Alatrion yang tenang di penyendiriannya keluar untuk menghancurkan segalanya Inilah yang menjadi alasan kenapa fan teori Zeno Jiva dan Shafi Jiva sebagai engineer guardian dibuat Sebagai kontingensi jika Alatrion atau ada makhluk lain lagi yang berpotensi membahayakan hidup manusia kedepannya Dapat diambil kesimpulan bahwa penyebutan Alatrion seperti sosok dewa ini berasal dari orang-orang di peradaban kuno Bukan tidak mungkin mereka akan melakukan berbagai langkah untuk meneliti Mengukur batas kekuatan dan seberapa berbahayanya Alatrion Sehingga dari sinilah asal-muasal kemunculan sebutan dewa Tidak ada alasan lain untuk sebutan ini selain karena mereka sudah melihat dan merasakan kekuatan Alatrion Lalu berikutnya Alatrion ditakuti oleh dewa-dewa Dari mana istilah ini berasal? Ada dua dugaan untuk detil kecil ini Dewa-dewa dalam artian adalah Elder Dragon lainnya Yang secara insting kalah oleh Alatrion Sebab sering sekali Elder Dragon dipuja karena kekuatannya yang sangat besar Sementara dugaan lainnya adalah dewa-dewa ini sebutan untuk manusia para penguasa zaman kuno Yang merasa angkuh atau berani bermain dengan stabilitas alam hingga membantai Kushala Daora Kemudian unsur elemental Alatrion yang tidak stabil Kemungkinan ini adalah kulminasi dari apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menguji kekuatan Alatrion Alatrion yang tidak stabil elemennya terkesan seperti sebuah titik lemah yang membuatnya seolah-olah tidak sempurna layaknya dewa Terlebih lagi fakta bahwa Alatrion akan terkunci dalam satu elemen aktif jika tanduknya dihancurkan Pengetahuan ini tidak mungkin bisa didapat jika sebelumnya tidak pernah dilakukan pengujian sebelumnya Jika dihubungkan lagi dengan Senojiva yang dirancang untuk menyerap energi alam dalam jumlah raksasa Sifat ini tentu akan menyebabkan ketidakseimbangan alam Terlebih lagi pada saat kepompok ini selama puluhan tahun mempengaruhi ekosistem sampai Alatrion yang jauh terkena dampak dari matinya lingkungan Lalu jika pada saat itu ditambah dengan usaha untuk menjangkau kekuatan Alatrion Maka sosok Alatrion pun akan terpaksa perlahan mengalami perubahan sifat, sikap, dan adaptasi terhadap suplai energi untuk dirinya sendiri Sehingga diperkirakan berujung ke tubuhnya yang menjadi tidak mampu secara sempurna menstabilkan seluruh elemen Tetapi Alatrion bukan Elder Dragon lemah Dia memiliki sensitivitas emosi dan tetap akan menyerang manusia jika mendekatinya Inilah kanehan yang terdapat di Sacred Land Tempat yang diketahui sebagai habitat awal Alatrion Tidak ada satupun puing bekas bangunan Ataupun tanda pernah ditinggali manusia Melainkan yang terlihat adalah puing-puing airship atau kapal udara yang hancur dan berserakan Hal ini mendandakan poin penting bahwa tidak ada alasan bagi kapal udara tersebut Melintasi pegunungan merapi yang berbahaya selain sebuah kesengajaan Untuk melihat dan meneliti atau bahkan menyerang Alatrion Sekalipun itu adalah kapal terbang pedagang Satu-satunya alasan hanyalah sebuah ketidakberuntungan yang diakibatkan balon udara terpisah dari jalur utamanya Eksistensi Alatrion yang dianggap berbahaya bahkan setelah semua upaya-upaya ini membuat orang-orang peradaban kuno semakin takut Jika aksi mereka malah akan menimbulkan rasa dendam terhadap manusia Terlebih lagi dengan gagalnya mereka menciptakan The Engineer Guardian Yang telah pergi mencari lahan dengan sumber daya baru yang jauh lebih kaya bioenergi Kini tidak ada sosok yang dijadikan pelindung sekaligus rival dari Alatrion Jika sewaktu-waktu Alatrion datang membalaskan dendamnya Terlebih lagi persaingan terhadap Shafi Jiva yang terus menerus tumbuh kuat di zaman itu Hingga di tahap yang mengkhawatirkan akan memporak-porandakan kestabilan alam Inilah sebabnya di monster Hunter 3 Hunter's Guild dan orang-orang sudah terbiasa menyebut Alatrion sebagai legenda Bahkan Desert Mayor di kota Lok Lek pun sebenarnya terlihat bertingkah aneh berdasarkan ucapannya Pada saat proses pengambilan quest untuk membunuh Alatrion Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Kapal udara selalu hilang atau jatuh di Volcanic Region Terutama di sekitaran pegunungan yang disebut Sacred Land Dia juga menuliskan pada dokumen quest sebagai berikut Tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan datangnya bencana Bencana datang dalam momen kegelapan dan ketidaktahuan Sehingga akan meninggalkan sebuah keputus asaan Sebuah kata-kata yang memang bijak Namun juga berarti misi membunuh Alatrion ini adalah perintah untuk menanggulangi bencana Yang masih mungkin terjadi jika suatu waktu disebabkan oleh Alatrion Fear of the unknown Detil kecil ini mengkonfirmasi fan teori di atas Yang menyimpulkan bahwa sejak peradaban kuno Manusia takut terhadap Alatrion yang bisa sewaktu-waktu menyerang Lalu kemudian semakin dibuktikan dengan kecelakaan kapal udara Kecelakaan yang berulang-ulang terjadi ini selalu disebabkan oleh berbagai bentuk sambaran petir Hingga serangan gumpulan fast void Pecahan kapal yang mereka temukan pun ada bekas terbakar Seperti di setrum listrik Ada juga yang beku oleh es Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Mengingat areanya yang penuh dengan panas dari lava cair Dizer Mayer lanjut mengatakan bahwa fenomena misteri ini sudah terjadi selama bertahun-tahun Dan konspirasi mereka untuk menuduh pelakunya adalah Alatrion ternyata benar terbukti Elder Dragon ini disalahkan untuk semua korban kecelakaan kapal udara di Volcanic Region Dan beliau menyebutnya sebagai makhluk yang hanya muncul di legenda saja Di sisi lain kejadian ini bisa saja merupakan warning Atau peringatan dari Alatrion kepada manusia Untuk jangan sekali-kali berani melangkah melewati batas Seperti pada saat zaman kuno dulu Keanehan dari perkataan Dizer Mayer ini terlihat seperti seorang yang sedang berbohong Menutupi kebenaran tentang hal besar Namun tetap harus mengeluarkan misi untuk pembunuhan Alatrion Tuduhan kebohongan ini bukan tidak beralasan Berikut faktanya Sekalipun Alatrion hanya muncul dalam legenda Dan disebut ditakuti oleh para dewa Kenapa mereka malah ingin membunuhnya? Lalu dari mana dia mendapatkan informasi bahwa Alatrion merupakan makhluk legenda? Selain jika memang ini adalah sisa dari masalah keangkuhan peradaban kuno Kemudian satu poin terakhir adalah kapitalisme Penguasaan sumber daya dan rute transportasi akan membuat kota Loklek semakin menjadi pusat ketergantungan kota-kota lain Kapitalisme ini adalah tuduhan yang logis dikarenakan dari detil-detil kecil berikut ini Kota Loklek sesuai dengan penjelasannya di cerita Jan Mohran Merupakan kota pusat perdagangan yang selalu ramai pendatang dari berbagai penjuru dunia Belum lagi dengan adanya festival Jan Mohran yang membuat kota ini semakin meriah dan memacu bergerak kencang roda ekonominya Lalu jika Alatrion tidak menguasai Sacred Land Otomatis daerah ini akan terbuka untuk dijadikan pusat tambang mineral langka dan pembukaan markas besar blacksmith Mengingat orang-orang dari Elder Region sangat terkenal dengan kemampuan mengolah mineral dan menempas senjata Hal ini dikonfirmasi secara pasti berdasarkan episode cerita Akantor Belum lagi perkiraan jaraknya yang dekat dengan Portanzia yang membutuhkan pertolongan dari serangan Dyer Meralis Karena berdasarkan peta Fine Theory ini, Portanzia menjadi dermaga yang berada dalam satu jalur dengan Valhabar dan kota benteng keras Dundorma yang selalu digempur oleh Elder Dragon selagi meneliti Ferenzi Virus Lockleg juga akan menjadi titik penguasaan sumber pangan terutama hasil laut yang disuplai dari perairan desa Moga Rute perdagangan ini akan benar-benar memposisikan kota Lockleg sebagai titik kunci penyuplai makanan obat-obatan, peralatan dan senjata hunter hingga sumber informasi yang terlengkap Terakhir adalah kata-kata dari beliau sendiri yang mengatakan bahwa Business is booming Semua ini akibat hunter telah menumbangkan Alatrion Satu-satunya alasan untuk sebuah keberanian membunuh makhluk yang disebut sebagai dewa Blazing Black Dragon yang amat sangat kuat adalah keserakahan yang didasari oleh rasa takut Atau mungkin memang ada kebenaran lain yang harus mereka tutupi dan memutuskan bagaimana Alatrion harus dibunuh Lalu kemudian perkataan dari Desert Mayor juga malah menyebutkan bahwa sebenarnya mereka tidak tahu apakah ada hunter yang cukup mampu untuk tugas ini Sampai kita sebagai The Hunter yang datang dan membuktikan diri dengan menyelesaikan banyak sekali tugas yang berbahaya Dia pun juga meyakinkan bahwa hanya The Hunter yang bisa mengalahkan Elder Dragon ini Satu-satunya orang yang bisa mereka mintai bantuannya Setelah itu semua kita kembali pada pertanyaan tentang dokumen Alatrion yang dilenyapkan dengan cara dibakar oleh sekelompok orang Di sebuah cutscene Monster Hunter World Iceborne Pada saat rapat gabungan komisi penelitian Guildmaster Fleet ketiga Melaporkan bahwa mereka melihat sosok Alatrion memasuki Secluded Valley Rata-rata dari mereka yang berusia muda dan bahkan ketua komisi Celiana pun mengaku baru pertama kali mendengar nama Alatrion Wanita tua anggota Fleet pertama dan Guildmaster Fleet ketiga terlihat memiliki pengetahuan tentang Alatrion Mereka bahkan juga yang menyebutkan bahwa memang benar-benar tidak ada lagi sisa dokumen apapun yang menjelaskan keberadaan Alatrion Mereka sendiri yang tidak terkejut dan mengucapkan ada sekelompok orang yang menolak untuk tahu tentang Alatrion Sehingga orang-orang itu memilih untuk membakar seluruh dokumentasinya Kejadian pembakaran dokumen ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala Pertama kata-kata tentang ada sebagian kecil orang yang menolak untuk mengakui keberadaan Alatrion di dunia Lalu kemudian dokumen yang dibakar sejak zaman dahulu kala Ini diduga adalah sebuah aksi untuk menutupi atau bahkan menghilangkan kesadaran orang akan keberadaan Alatrion Puncak dari rasa takut mereka yang bahkan tidak berani menyebutkan namanya Agar tidak ada orang yang tahu atau mencoba untuk mengulangi tindakan menantang alam yang mereka lakukan di zaman dahulu Apalagi ini juga akan membuka gudang kebohongan Hunters Guild dan segudang dosa besar yang pernah dilakukan oleh masyarakat peradaban kuno Lalu sebenarnya apa isi dari dokumen tersebut? Jika sebuah dokumen dihancurkan berarti isinya terlalu berbahaya untuk diketahui oleh publik Lagi-lagi ini menjadi tersambung dengan fan teori mengenai penelitian teknologi peradaban kuno dan kapitalisme kota Loklek Berikut hipotesanya Dokumen berisi informasi tentang nama, deskripsi bentuk tubuh, lokasi tempat tinggal, perakiran usia, daftar kekuatan yang diperlihatkan Serta makanan dan level berbahayanya Alatrion Dokumen juga membuat catatan hasil dari penelitian dan pengujian kekuatan Alatrion Langkah penelitian, jumlah korban hingga hasil dari kegagalan penelitiannya Catatan penelitian Alatrion juga akan memuat upaya penelitian peradaban kuno untuk mengembangkan The Engineer Guardian Dimulai dari penemuan Zeno Jiva, langkah modifikasi genetika, lahirnya Safi Jiva Hingga hasil dan akibat dari penelitian tersebut Dokumen juga membuat informasi tentang seorang hunter generasi ketiga yang berhasil membunuh Alatrion Caranya membunuh, cara mengunci elemen aktifnya, hingga kemungkinan metode untuk melumpuhkan eskaton judgment miliknya Terakhir, dokumen juga sangat mungkin memuat nama-nama dan organisasi yang terlibat dalam seluruh penelitian Alatrion Sehingga wajar jika hunter dan orang-orang yang berusia cukup muda di generasi kelima merasa tidak pernah sekalipun mendengar nama Alatrion Kemudian bagian terakhir dari puzzle besar ini Tujuan Alatrion mengunjungi dunia baru dan bahkan secara spesifik menempati Secluded Valley Hal ini juga disebutkan oleh The Handler Dia menyadari keanehan Alatrion yang datang dan memilih sarang Zafi Jiva Dia bahkan juga menyebutkan sepertinya kedua Elder Dragon ini memiliki suatu hubungan dan akan melakukan penyelidikan tentang itu Sayangnya setelah itu official lore Monster Hunter tidak menjelaskan apa sebenarnya hubungan kedua Elder Dragon ini Dengan melanjutkan semua penjelasan sebelumnya Ini akan berujung kepada kesimpulan hubungan kedua Elder Dragon Zafi Jiva dan Alatrion Yaitu adalah Rival Alami Sesederhana itu Mungkin perasaan ini lebih dirasakan oleh Alatrion Sebagai sosok yang berada di puncak dari segala puncak kekuatan besar Alatrion yang tidak menyerang manusia juga berarti sebenarnya mungkin adalah pengisi takhta yang akan menekan keberadaan makhluk lain Untuk tidak merusak tatanan alam yang sudah berjalan semestinya Hal ini pun juga berlaku terhadap manusia Sebaliknya efek dari Fear of the Unknown Dari sisi manusia melihatnya sebagai dewa dan juga potensi ancaman Disinilah The Engineer Guardian diperlukan Sosok kuat di sisi manusia yang pasti akan selalu kuat dan melindunginya selalu Setidaknya itulah yang diinginkan oleh orang-orang peradaban kuno Alatrion tentunya mengetahui dan merasakan keberadaan Zafi Jiva di dunia lama Yang setiap hari selalu tumbuh menguasai bioenergi dalam jumlah raksasa Hingga berpengaruh pada dirinya yang juga pasti membutuhkan energi tersebut Namun di masa itu dia malah disibukkan dengan manusia yang terus-menerus mengganggu Dengan mengirim kapal udara demi menguji kekuatannya Ditambah lagi Zafi Jiva yang bertambah kuat Dan butuh lingkungan baru kemudian memilih pergi mengikuti proses Elder's Crossing Meninggalkan rumahnya yang sudah tidak memenuhi kebutuhannya lagi Pada akhirnya, The Engineer Guardian menjadi tidak ada dan juga tidak menjalankan fungsinya di tempat yang baru Tidak ada yang melindungi manusia jika suatu saat Alatrion yang sudah tidak stabil tubuhnya memilih untuk dendam dan menyerang manusia Kini hal yang ditakutkan manusia akan menjadi mungkin untuk menjadi kenyataan Inilah sebabnya misi pembunuhan Alatrion menjadi prioritas utama Hunter's Guild Dengan alasan bencana yang tidak dapat diprediksi seperti yang disebutkan oleh Desert Mail Lalu satu pertanyaan juga masih tersisa Misi pembunuhan Alatrion yang diberikan oleh Scarlet Mystery Man Bedanya dia mengatakan ini adalah sebuah challenge atau ujian terhadap Hunter Dia bahkan juga memastikan dalam pesannya bahwa makhluk ini juga ditakuti oleh para dewa Dan doa pun tidak akan memberikan bantuan apapun Apa maksud dari Scarlet Mystery Man? Kenapa dia menunggu Hunter? Kenapa memberikan misi yang bahkan sangat tidak mungkin dilakukan? Terlepas dari siapa sebenarnya identitas orang ini Pembunuhan Alatrion akan benar-benar menyudahi potensi ancaman yang selalu dirasakan orang-orang sejak di jaman kuno Tindakan mereka yang sudah terlalu jauh kini benar-benar mengerikan Pembunuhan sosok dewa tentunya merupakan sebuah dosa besar dan tidak boleh diketahui oleh publik Terutama dengan harapan agar tidak pernah turun lang kembali Apalagi jika suatu saat masih ada sosok Alatrion lain Atau keturunan Alatrion yang masih memegang peran tahta ini Dan dianggap memegang dendam terhadap Safi Jifa dan umat manusia Keberadaan Alatrion harus dihapuskan kebenarannya Informasi apapun tentang Alatrion harus dimusnahkan Dan tidak boleh ada orang-orang yang mengejarnya lagi Manusia tidak selayaknya mengganggu Atau bahkan mencoba untuk mengontrol sosok dewa Pengetahuan ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun Mungkin inilah maksud dari sekelompok orang yang memilih untuk menolak tahu tentang keberadaan Alatrion Yang disebutkan oleh wanita tua anggota fleet pertama Alatrion ternyata muncul di dunia baru Memburu Safi Jifa yang telah lama hidup di dunia baru Dan diduga bahkan berkembang biak Hingga salah satu keturunannya berakhir di bawah tanah Elders Rices Menjadi salah satu pemegang peran dalam memicu Elders Crossing Inilah sebabnya Alatrion secara spesifik mendatangi Secluded Valley Membakar apapun yang ada di sana Termasuk sarang dan telur-telur yang ditinggalkan oleh Safi Jifa Alatrion datang untuk menghapus eksistensi yang dibuat oleh campur tangan manusia Kesalahan besar yang tumbuh di luar kendali dan sangat berpotensi Menjadi terlalu kuat untuk mengguncang kestabilan dunia Komisi penelitian sama sekali tidak mengetahui apapun tentangnya Selain dari dokumen yang terbakar dan kemampuannya menguasai banyak elemen Mereka hanya melihat Alatrion sebagai pendatang lama di tempat baru Yang memiliki potensi sama berbahayanya dengan Safi Jifa Hal ini dibuktikan dengan Alatrion yang sangat berhati-hati Dan bersifat defensif ketika Hunter dan orang-orang dari komisi penelitian Memasuki Secluded Valley Sampai akhirnya The Hunter bagian dari fleet kelima mengalahkan Alatrion Menyisakan pertanyaan tentang siapa yang berada di puncak tertinggi tahta penguasa alam dunia baru Siapapun itu jika Zeno Jifa yang lain masih ada Jika Safi Jifa yang lain masih ada Siklus alam pasti akan tetap terjadi Dan dunia baru pasti masih akan melewati banyak sekali tantangan perubahan alam dari berbagai sisi Alatrion lain sang dewa yang menyendiri di sekret lain dunia lama pun mungkin masih ada Baik di dunia lama atau dunia baru Alam pasti akan selalu menemukan jalannya untuk kembali stabil Bagian terakhir jika kita melebarkannya lagi Mungkin inilah peran dari Dalamadur Atau Shah Dalamadur Elder Dragon yang disebut sebagai penghancur dunia dan akan menciptakan lagi dari tubuhnya Semua akan sesuai dengan yang diucapkan dalam puisi 14 senjata Shah Dalamadur Peradaban kuno yang begitu maju lenyap karena perbuatan mereka sendiri Kemudian hari ini kita bisa melihat peradaban masa kini di dunia Monster Hunter yang begitu primitif Namun terselamatkan karena memiliki peninggalan dari masa lalu Nah gimana? Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton